Berhenti menonton Stopwatch, berhenti menonton Ya Allah Halo Assalamualaikum Di tangan saya udah ada sekotak Mi Bro Watch Lite 2 Yang punya layar AMOLED Dengan harga Rp 949.000 saja ya Pas saya cek di official store-nya Mi Bro di Shopee nih Rp 949.000 Lagi diskon tuh Mudah-mudahan masih segitu harganya sekarang ya Cek aja linknya di deskripsi nanti Yang jelas Mi Bro ini punya keunikan Dalam hal selalu ngasih dual strap Nanti saya akan unbox Satu buah smartwatch Mi Bro lagi Yang juga ngasih dual strap kayak gini Tenang-tenang yang ini layarnya Sudah AMOLED kok Dan kamu bisa lihat kalau kamu beli Mi Bro Nanti kamu dapat ini ya Kartu garansinya ditempel di luar seperti itu Kita lepaskan dulu Siapa tau disini ada highlight fitur Yang tertutupi 12 hari battery life-nya Diklaim itu biasanya maksimal ya Kemudian ada 60 sport modes Intelligent health monitoring Sama waterproof-nya Hingga tekanan 2 ATM Mi Bro Watch Lite 2 Dengan AMOLED HD display Bluetooth call Jadi ada fungsi buat jadi hands-free juga Digital crown Wow bisa diputar Dan terakhir dual strap tadi ya Nah apakah ini mendukung untuk iOS atau tidak Kita cek disini Sayangnya belum ada info Nanti kita lihat apakah di manualnya ada Karena saya sudah install aplikasi Mi Bro Fit untuk di Android ya Yuk kita buka dulu untuk lihat isi di dalam paket penjualannya Ya ini isinya pertama kita dapat buku panduannya Mi Bro Fit App Bentar Jangan yang bahasa Cina ya Bahasa Inggris aja deh Mi Bro Fit App Tapi kalau ngeliat si ini Si buku panduannya pakai iPhone Harusnya ada di iOS ya Mi Bro Fit App ini Kemudian ini ada beberapa Bukan lembar lipatan ke bawah Banyak banget bahasanya Jadi si Mi Bro ini mungkin udah mulai dijual global ya Karena yang saya temukan di mall Di toko jam tangan juga Yang menjual smartwatch Si Mi Bro ini sudah mulai majang Atau nongkrong di etalasenya Jadi mungkin sudah mulai dikenal Halayak ramai ya Oke Mi Bro Fit Mi Bro Fit Gambarnya Android tapi Handphonenya iPhone ya Oh ada iOS device juga Bener berarti ada Mi Bro Fit buat iOS Kemudian kita akan lihat strapnya yang kedua Yang belum terpasang Warna hitam nampaknya Yang hitam rubber polos Dengan buckle ada colokannya kayak gini Pengaitnya Dan ringnya ada branding Mi Bro seperti itu Cukup halus di kulit Dan juga lentur ya Enak ini Sama sekali tidak kerasan murahan Tentunya dengan quick release seperti itu Dan ini lebarnya 22mm ya Ada keterangannya di situ Bagus Lalu ada dock charge-nya Dengan biasanya 2 pin magnetik Atau Pogo Magnetic Karena Ya seperti ini 2 magnet dan 2 Pogo pin Buat nge-charge-nya Dan ini dia smartwatch-nya Kita lepaskan Sticker yang menutupi layarnya Oke bezel-nya kelihatan Rada tebal ya Ya sekitar ya mungkin ada 6mm si bezel-nya Kemudian di sisi kanan Ada tombol fisik Di bawah ini Yang ada aksen merahnya Garis kayak gitu Dan ini tombol crown-nya Atau rotary-nya Bisa di-scroll Bisa diputar Bisa ditekan juga Di sisi kiri Ada lubang Ini loudspeaker ya Karena ini bisa buat hands-free juga Microphone-nya Biasanya kan di sebelah kanan Ini nggak ada Ada kemungkinan yang atas ini Atau malah yang bawah Ada lubang kayak gitu ya Dan ya ini dapat strap Leather Walaupun kemungkinan besar sih Vox leather ya Alias kulit sintetis Atau imitasi Sayangnya di dalam paket penjualan Dia digulung Sementara yang rubber Yang lebih elastis Malah dibiarkan lurus Jadi kayak gini tuh Nanti ada PR Buat lurusinnya lagi ya Tapi kalau udah sering dipakai Mungkin nanti udah lebih lentur Lebih Nggak melengkung kayak gini Ada dua ring Di strap bagian atas Bakalnya warna chrome Seperti ini Dan si smartwatch-nya sendiri Ini logam sih Si bahan Frame pinggirnya Sisi depannya kaca Dengan tepian yang sedikit melengkung Tapi bagian bawahnya ini Masih plastik ya Yang bersentuhan dengan kulit Biasanya plastik juga lebih ramah Ke kulit ya Dibandingkan logam Ada beberapa orang Yang mungkin alergi Dengan logam tertentu Soalnya Dan kita akan coba Nyalakan Apakah dengan tombol bawah ini Karena ada aksen merahnya Ternyata bukan Pakai tombol yang atas ya Oke Mi Bro Seperti itu logonya Uh ada greeting kayak gini ya Berbagai bahasa Lucu juga Bisa pilih bahasa disini Dan apakah ada bahasa Indonesia Dari awal Vietnam ada loh Indonesia ada paling bawah Dia masih menyimpan device terakhir Yang saya konekin Ke aplikasi Mi Bro ini Padahal pakai handphone yang beda ya Mantap Dengan akun atau login yang sama Dia nyimpan datanya Dan untuk pairing Kita cukup scan QR Code Yang ada di layar Smartwatchnya Langsung Ketika Scannya berhasil Langsung dia pairing Oh 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 Kenapa yang ini langsung Otomatis pair ya Nggak ada konfirmasi dulu Mungkin karena pakai QR Code Jadi nggak akan salah Beda kalau misalkan Dia mencari Bluetooth Kemudian pairing Itu lebih Lebih riskan ya Takutnya salah smartphone Yang mau connect Dan ada software update dulu 5,74 MB Ya sudah Kita update dulu ya A few moments later Sudah selesai update nya Dan seperti ini tampilan Watch face nya Saat pertama kali Dan kita akan coba Ganti watch face lain Ini kan analog ya Ada 5 Bawaannya Ada huruf M Kayak Gmail Kayak gitu Nibro maksudnya Ini analog lagi Ini digital Dan yang ini Yang foto ya Album namanya Kita coba ganti yang digital Lumayan keren juga Dan kita akan langsung Lihat untuk user interface nya Kalau di Swipe dari atas ke bawah Toggle atau control center Yang muncul Kalau dari bawah ke atas Ya betul Pesan atau notifikasi Kalau ke samping Kalau kiri dan kanan Kayaknya sama ya Cuma beda urutan saja Ini balik lagi Menunya kok Ini adalah widget nya Ada ring Kemudian heart rate Weather Oke Sudah ke update ya Weather nya Ini sleep monitoring Dan ini adalah music Remote control Sementara kalau ditekan Tombol bawah Yang ada akses merah ini Dia masuk ke mode Olahraga atau exercise Oh masih basi Indonesia Yang tadi ya Ada lari di luar GPS terhubung Dengan sukses GPS nya apakah Dari smartphone Coba saya matikan GPS di smartphone ya Dan kita kembali Ya GPS Menyambung Tidak terhubung Jadi GPS nya Dari smartphone ya Bukan ada GPS Bawaan di dalamnya Kemudian berjalan Ya sama Dia coba ambil Data GPS dari smartphone Sayangnya Karena saya matikan Location nya Jadi tidak ada Tadi pas location nya Menyawa langsung Dapet tuh Ada high Sepeda luar Dan masih banyak lagi Dan masih bisa diatur ya Ini ada tambahan Beberapa kategori Olahraga yang bisa Ditambahkan juga Ada fight Taekwondo Boxing dan lain-lain Kamu bisa Oh ini bukan bag Ini masuk ke menu Langkap ya Kalau dari sini Gitu bag nya tetap Dengan swipe Dari kiri ke kanan Nah kalau Dari watch face Kita buka scroll Oh dia buat Ganti watch face Langsung tuh Ganti watch face Cukup dengan scroll Rotary ini ya Crown nya Ya Sementara kalau ditekan Dia akan masuk Ke menu lengkap Oh ini tetap Ke menu olahraga Tapi kalau ditekan lagi Maka akan Kembali ke watch face Oke Kalau udah list kayak gini Udah lebih mudah ya Ada pengaturan Heart rate olahraga Rekaman olahraga ini Berarti ada Persesi Exercise yang kamu lakukan Ada datanya disini Workout record Bahasa Indonesia Tapi masih tulisan Bahasa Inggris disini nih No workout record Kayaknya itu icon ya Kemudian ada Oksigen darah Alias SPO2 Pengukur tidur Tekanan ini Oh ini stress Bukan blood pressure ya Kemudian Find phone Cuaca Telepon Berhenti Menon Menonton Stop watch Berhenti menonton Ya Allah Makanya Mendingan pakai bahasa Inggris itu Kenapa? Karena seringkali Translate-nya Nggak pas Stop watch Berhenti menonton Baru ini kan fungsi stop watch Pengukur waktu ya Abis itu Setelah berhenti menonton Ada timer Content timer Content timer-nya kita lihat Ada yang default Berapa menit Dan bisa custom juga Jam, menit, dan detik Ini buat tukang kopi Penting nih Buat yang bikin kopi ya Bernapas lah Ini Breathing exercise Music Alarm Kalkulator Kalendar Kesehatan perempuan Ini adalah Untuk periodik ya Masalah Menstruasi Cuma memang Kerasa lebih niat Merknya Mi Bro Aplikasinya Mi Bro Fit Dan semua Watch-nya bisa pakai Satu aplikasi yang sama Nggak rebutan Atau nggak barengan Dengan Watch dari brand lain Itu sudah Sudah satu Arah Atau satu langkah Menuju Ke hal yang tepat Ini enak Dipakai di pergangan tangan Looks-nya juga Simple Kalem Elegan ya Bagus Walaupun Bezel-nya masih tetap Agak tebal sih Tapi layarnya sudah AMOLED Jadinya Kontrasnya tinggi Dan Vibransinya bagus juga Pemutahiran Watch Face Datanya oke download Di update dulu Di watch-nya Ya Sudah muncul ya Seperti ini Watch Face yang barunya Cukup cepat Untuk download watch-nya Cuma dengan Watch Face yang ini Makin kelihatan Tebalnya Bezel-nya ya Tapi buat harganya Masih oke Rp 949.000 Apa yang ditawarkan Build-nya solid Dapat dua strap juga Yang ini yang Vaux Leather Satu lagi yang rubber Rise to wake-nya cepat Cuma Always on display-nya nih Disbell in sleep Apa ini maksudnya Kita tunggu 10 detik lagi Apakah langsung muncul Always on display-nya Saya sudah uncheck Rise to show-nya Sambil disimak ya Oh iya Sudah muncul Always on display-nya Dan kita coba Rise to wake Ya Jadi yang tadi Mending di uncheck aja ya Yang rise to wake Di menu always on display Biar benar nih Always on display-nya Berjalan dengan baik Silahkan disimak lagi Penampakannya Yang jelas Saya belum Ngetes Rotary Atau scroll-nya nih Tuh scroll-nya Nggak terlalu halus Ada bunyinya Krek-krek-krek gitu Tapi Juga nggak loncat-loncat ya Bagus ya So ini dia Mi Browatch Light 2 Rp 949.000 Dapat layar AMOLED Punya fungsi Bluetooth calling Bisa jadi hands-free juga Punya scroll wheel Atau Rotary crown Kayak gini Kemudian juga Aplikasinya Udah Pakai dari brand sendiri ya Mi Brofit Namanya Kalau kamu tertarik Dengan watch ini Saya akan taruh link Pembeliannya di deskripsi So far so good Dapat 2 strap juga Soalnya Dan looks-nya elegan Asli Saya suka Ada also display Dan rise to wake-nya Cukup cepat Cuma ini memang layarnya Licin Asli licin Jadi kayak tadi Saya mau pilih menu Terus sering Meleset Kegeser gitu Mau tap Jadinya geser Karena licin banget layarnya So It's good Thanks for watching ya guys Dari kota Cimahi I'll go on with undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax